Tidak ada perbandingan harga BBM Indonesia dengan berbagai negara ASEAN Jadi harga minyak mantah dunia ini yang terdekat membuat sejumlah negara menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM Lebih dari 50% namun hal tersebut tidak berlaku di Indonesia Kenapa demikian ya? Dimana harga BBM belum kunjung turun ya? Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral atau SDM Aripin Tasrib mengomong ke harga BBM di Indonesia masih lebih murah dibandingkan negara lain di kawasan Asia, Tenggara, atau ASEAN Kita bukan yang termahal di negara ASEAN Volume kita juga turun ya signifikan Pemerintah tetap mempertahankan kebijaksanaan Kebijakan untuk BBM tertentu ya Pecak premium Ucap Aripin ya Saat mengadakan rapat virtual dengan komisi 7 DPR RI Senin kemarin Dia juga membuat perbandingan BBM di Indonesia di pasaran dalam 8 jenis ya Sementara negara ASEAN lain hanya 4-5 jenis baik Jadi pemerintah disebutkannya juga telah memberikan subsidi untuk beberapa jenis BBM Seperti cak solar dan juga bensin ya Begitu juga dengan pertalit ya Yang meski tidak disubsidi namun harganya tidak tinggi ya Untuk bensin katanya kita masih ada di pertengahan Kemudian juga pertalit Biar ada subsidi katanya Tapi telah Lakukan Skripising ya Price di Filipin ini BBM jenis pertalit ini Harganya 10 ribu rupiah per liter ya Kalau di Laos 14 ribu per liter Dia ngomong ke ya Jadi Namun demikian mengutip data global Petrol Price ya Ini mayoritas negara ASEAN Memang menurunkan harga BBM Khususnya harga BBM jenis RON95 Atau setara pertamak di Indonesia ya Jadi beberapa negara Menjual harga pertamak itu lebih murah Dibanding Indonesia Misalnya bayang Malaysia Myanmar Vietnam Sedangkan negara lain Memang menjual harga sekelas pertama itu lebih mahal Dibanding Indonesia Pecak Singapura Laos Dan Thailand ya Nah Untuk detail harganya ini Untuk RON95 Di berbagai negara ASEAN ini Untuk di Myanmar itu harga bensin Bensin RON95 Dibanderol dengan 5.478 per liter ya Terus Malaysia itu harga bensinnya Dibanderol 4.381 rupiah per liter ya Vietnam itu harganya RON95 ini dibanderol Dengan 7.582 rupiah per liter Kamboja itu harga bensinnya RON95 dibanderol dengan 9.922 per liter Filipin harganya 11.212 per liter ya Terus Thailand harganya itu 11.684 per liter Singapura ini Dibanderol 20.653 rupiah per liter ya Laos ini harga bensinnya itu RON95 ya Yang setara pertama ya 16.352 per liter ya Indonesia ini harga bensin RON95 dibanderol dengan 9.125 per liter ya Itu Dengan mata uang mereka Tapi di rupiah ke Nilainya pecah itu ya Setara pecah itu nilainya ya Nah Alasan pemerintah belum menurunkan harga BBM ini Lanjut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya Arif Pintas RIP ini Menjelaskan alasan pemerintah Belum juga menurunkan harga bahan bakar minyak Di tengah penurunan harga minyak dunia Menurutnya salah sikoknya Alasannya pemerintah adalah Harga minyak dunia ini Dan kurs yang belum stabil ya Jadi Menyikapi kondisi ini Badan usaha telah melakukan Aksi korporasi antara lain Memberikan risiko terhadap pelanggan ya Dan dipikirkan juga Para nelayan yang Menggunakan solar Dan LPG ya Di daerah yang memang kesulitan biaya kerjanya ya Jadi Pemerintah terus memantau Perkembangan harga minyak dunia Yang belum stabil Atau memiliki polatilitasnya Yang cukup tinggi Selain itu Pemerintah juga menunggu Pengaruh dari Pemotongan produksi OPEC Plus sekitar 9,7 juta Baral per hari pada Mei sampai Juni KGE Juni 2020 Kita caput ini Nggak tahu-nggak tahu Bayi di bagian hari ini Pastinya itulah alasan dari pemerintah Kita katanya belum turun ke harga BBM ya Ya meskipun Harga minyak mentah nih Lagi turun ya Harga minyak mentah dunia lagi turun Kita cukup dulu nih Kita lanjut lagi berdendang Dengan dendang ini